Hai ini sudah bagus sekali liuk-liukannya dari bahan-bahan-bahan Halo Mas Bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ya ketemu lagi dengan saya Hadi Bumpur Ganggel pada kesempatan video kali ini saya akan memproses dari jenis bahan bonsai sancang yang saya miliki ya seperti ini sudah terlihat sangat rimbun sekali dari daunan bahan bonsai sancang ini saya akan proses pengenolan dari bahan bonsai sancang seperti ini yang akan saya nolkan lagi dari bahan bonsai sancang perakarannya juga sudah lumayan bagus ya ini masih dalam pertumbuhan sebenarnya sih kalau dirapikan aja sudah kelihatan sangat bagus tapi bagi saya kurang makin bagus ya ini terlalu kepanjangan ini akan saya cangkok di sini biar lebih kerdil dari jenis bahan bonsai sancang ini nanti atasnya bisa jadi bonsai juga ya ini sudah bagus sekali liuk-liukannya dari bahan bonsai sancang ini oke kemungkinan akan saya coba rapikan dulu menurut teman-teman seperti apa apakah kurang yang bagus atau bagaimana bisa tulis di kolom komentar selamat menikmati oke mas roh ya seperti ini setelah saya coba rapikan sebentar ya rupanya ya sudah lumayan bagus tapi konsep saya hari ini saya akan mengenalkan lagi dari bahan bonsai sancang ini biar nantinya kalau sudah jadi biar makin bagus lagi mas roh ya lebih kerdil dari bahan bonsai sancang ini kalau lihat perakarannya juga sudah sangat-sangat biar makin bagus konsep hari ini saya akan cangkok bahan bonsai sancang ini disini ini nantinya bisa jadi dua ya ini atasnya sangat bagus sekali dari bahan bonsai sancang ini oke saya akan coba memperdayakan lebih dekat biar teman-teman lebih jelas seperti apa batang dari bahan bonsai sancang ini yang akan saya nolkan lagi yang akan saya nolkan lagi seperti ini setelah saya rapikan sudah terlihat bahan bonsai sancang ini sangat bagus sekali ya tapi konsep saya hari ini saya akan cangkok disini ini nantinya kalau sudah jadi atasnya makin cantik sekali liuk-liukannya sudah dapat dari bahan bonsai sancang ini dari bahan bonsai sancang ini ya ini kemungkinan nanti ranting yang ini akan saya potong semua akan saya buangi akan saya sisakan yang satu ini aja ini akan saya cangkok disini oke nanti terlihat seperti apa ya biar nantinya kalau sudah jadi bahan bonsai sancang ini lebih istimewa oke mas bro langsung saja saya akan proses pengenolan dari bahan bonsai sancang ini ya kemungkinan ini saya potong semua saya buang akan saya sisakan ranting yang satu ini aja dibawah ini atasnya sudah sangat bagus sekali ya liuk-liukannya sudah dapat dari bahan bonsai sancang ini ini kalau di cangkok disini ini saya kerdilkan dan nantinya kalau sudah jadi bonsai semakin terlihat sangat cantik oke ini saya potong terima kasih 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 ok terima kasih biasa terima kasih dan masukkan nah ini atasnya seperti ini sangat bagus sekali kalau dipotong seperti ini tapi sekarang ini gak saya potong dulu akan saya cangkok kemungkinan satu bulan sudah tumbuh akar nantinya akan saya potong ini dari pondonya saya akan cuma satu ini aja yang nanti membuat lagi dari mahkota bahan bonsai sancang ini kemungkinan nantinya saya ground terlebih dahulu biar lebih cepat pembesaran dari perantingan bahan bonsai sancang ini kalau di ground bisa lebih cepat membuat dari mahkota bahan bonsai sancang ini oke tinggal proses penyangkok ya lumayan bagus sekali seperti ini aja oke ya seperti ini cara mengelupas yang akan saya cangkok ada yang di atas ya seperti ini kenapa ini saya kelupas seperti ini ya ini juga saya program akar nantinya bisa tumbuh akar di atas yang di bawah ya seperti ini ini cara saya cangkok dari bahan bonsai sancang ini kemungkinan satu bulan sudah tumbuh akar ini seperti ini oke akan saya lanjut proses penyangkokan dulu dari bahan bonsai sancang ini 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 saya pakai plastik yang saya buat penyangkok ini saya pakai media tanah biasa yang sudah saya campur dengan sekam juga seadanya saya oke tidak apa sehingga kemungkinan seperti ini saya ikat saya pakai tanah ini kita kasih tanah ini yang yang itu yang itu yang itu yang itu ini yang 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 ya kalau kurang bisa ditambah oke kemudian kita siram dulu biar basah ya seperti ini dengan proses peningkatan aja oke mas bro ya seperti ini setelah saya proses penyakokannya ya mudah-mudahan lebih cepat tumbuh akar nah ini yang bawahnya akhirnya saya membuat lagi mahkota dari bonggol bahan boncet sancang ini akarnya juga sudah sangat bagus sekali biar lebih kerdil dari bahan boncet sancang oke mas bro ya kemungkinan seperti ini dulu hasil lahir yang saya memperlihatkan proses penyakokan video kali ini cukup sampai disini terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan info-info atau tip-tip yang bermanfaat sekali terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati mantap selamat menikmati